Halo teman-teman, saya lagi bermain di rumah teman Mas Yudi Gorden untuk mengambil murai batu trotolan ini, yang induannya seri F prestasi. Yang ini jantan, yang ini betinanya, hari ini akan saya ambil sepasang. Nah, ini untuk trotol jantannya. Bapaknya ini seri F4, berprestasi, dan ini untuk anak-an yang kesekian kalinya. Kalau tidak salah, ini anak-an atau produkan yang ketujuh. Dan ini untuk yang betina, kakaknya ya, kakak kandung tetapi beda tetesan. Nanti akan saya ambil sepasang ini, karena burung ini sudah laku terjual ya. Dan rencana akan saya kirim hari ini. Dan di sini, di ruangan ini ada beberapa anakan ekor panjang. Cuma pas saya main ke sini, mati listrik atau mati lampu, jadi terlihat gelap sekali ya. Dan lampu kamera juga tidak menyala. Ini yang habis panen kemarin, yang sempat saya upload juga di channel Youtube saya. Memanen murai batu terakhir ekor panjang, masih di gorden. Nah, ini ada tiga ekor. Di usia 12 hari teman-teman, akan tetapi ini masih di usia 12 hari sudah banyak yang inden, banyak yang pesen. Waktu di telur saja sudah ada yang DP ini teman-teman. Tiga ekor dan di sini, ini yang kretek-kretek besar ini, betina terakhir ekor panjang. Dan ini juga sudah dipesan oleh teman kita dari Lumajang. Untuk betina ekor panjang ini, belum nelur, malah sudah di DP 1 juta. Dan sampai saat ini, sekitar berapa bulan ya? Dua bulanan teman-teman. Jadi, sebelum dua bulan sudah di DP 1 juta. Dan di sini ada tiga anakan, traserif prestasi F4 ya. Ada tiga ekor. Untuk yang anakan traserif prestasi ini, di usia tiga minggu. Tiga minggu. Terus ini yang terbang belapakan ini, betina terakhir ekor panjang. Cuma belum saya ambil pada kesempatan kali ini, karena masih belum layak untuk dikirim ke luar kota. Masih nunggu waktu ya teman-teman. Nah, di sini. Di sini ditempatkan di tempat kerjanya Mas Yudi. Jadi, untuk induannya tidak saya upload di sini. Karena tempat kerja sama rumahnya itu jaraknya jauh, sekitar 1 kilo. Ya, kapan-kapan nanti kalau ada waktu saya akan bermain ke rumahnya lagi untuk melihat induannya. Biar teman-teman tidak penasaran apakah itu benar-benar sari F atau memang yang satunya terakhir ekor panjang. Nanti bisa saya buktikan ya. Nah, di sini ada sangkar yang ini terakhir Sari F. Alhamdulillah, usia pastol main perdana sudah dapat juara. Dapat juara dua teman-teman. Ini pastol. Piala laber, yuk rapopo kan perdana. Ini Mas Yudinya saya video nggak mau teman-teman. Nggak mau dipublikasikan. Oke teman-teman, ini fokus sama pengambilan burung ini dulu ya. Menggunakan box seperti ini. Biar lebih aman. Nah, ini teman-teman, badannya besar sekali. Ini induannya terakhir prestasi ya. Masuk burung. Sudah bebek. Ini panjang ekornya, teman-teman lebih 12-13 ada ini. Menggunakan ring Aurel. 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 Aurel Kai. 032. Fisik. Sehat atau minus? Harian riwi-riwi ngeplong. Caket ini. Kakaknya beda tersesan. Oke teman-teman, ini untuk betinanya. Kakak kandung dari yang jantan tadi. Tapi beda tersesan. Aurel kan no minus ya. Ini yang kemarin saudaranya ada dua. Ini yang terakhir atau yang rakil. Itu kemarin sempat gambling antara jantan dan betina. Tapi setelah lama dirawat, ternyata positif betina ya. Usia dua bulan ini. Hampir dua bulan. Surah aman. Ini teman-teman, saya mengambil dua ekor murai batu. Induannya seri F4 telah prestasi. Dan yang jelas ini nanti bulunya sudah non-kumbung ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.